Selamat pagi, pagi sekali Hari ini kita mau jalan-jalan dasar bujang Kerjaannya jalan-jalan Dan seperti biasa, Erik Sukamti is nomer uno Yang lain masih pada Padahal katanya jauh lima Oke Oke Ayo, ayo itu loh, ditunggu belakang itu loh Yuk, yuk, yuk Iya, Pak Baru datu satu-satu Baru datu aja bikin macet Laporan pandangan mata, Bung Kita sedang ada di Gua Pindu Lu, gua Lu, gua Lu, gua Siupan-ban ini Ya Menggunakan Siupan Siupan saya tadi Jadi kalau ini sampai kempes, udaranya keluar itu Bau apa namanya ya Oke Jangan bocor loh Jangan lupa Yukarita Yoro Yoruhi tori de Kandoedata Hoshi Tachini Hitos Terima kasih telah menonton! 話しながらいつも見つけた 一人じゃできない奇跡を このままずっと続けていけば 愛する気持ちが生まれる 話しながら 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 Udah gak ada, zaman dulu tuh ada paman tulis yang isinya jadwal semua Nah, ada jadwal, ada kontak persen Disitu aku modus Kayaknya soal kerap main-main ke kantor Padahal lihat jadwal dan nomor kontak persennya Dari situ aku telpon sendiri ngajuin profesor langsung ke acaranya Mengajukan sebagai bintang tamu Aku cerita sama temenku dulu itu, suka waktu itu belum apa-apa Bahkan di luar tercari panggung Kerjaannya itu tiap hari main ke kantor-kantor bed Aku main waktu itu ke kantornya Seki, band Jogja yang lagi banyak banget jadwalnya Nah, setiap band itu kan punya jadwal manggung nih Zaman dulu itu jadwal manggung dipacang Jadwal manggung, tanggal, kampus apa, nomor kontak manitianya Nah, disitu bintang tulis Kok gak? Tak ketik, belum, belum, tanggih itu Nanti pulang dari situ tawarin, tawarin bintang tamu Maksudnya udah dapet kontak persennya kan Kerjaannya gitu ya, itu bagian dari usaha kita untuk mencari panggung Ini realnya Ini studio ini Gak harus gede, tapi dengan adanya kantor itu menandakan sebuah keseriusan, sebuah band Jadi nanti semuanya akan beraktivitas di situ Bikin ide di situ Itu kan gak mungkin punya kantor yang diberdayakan Sejalan seiring dengan waktu dan pengalaman nanti akan bergembang Untuk memikirkan ide itu yang efektif untuk optimalisasi sebuah band Ben-ben sekarang itu jarang loh yang punya kantor Kenapa? Terutama Ben Jogja loh Iya Sama dulu kan itu wajib dong? Wajib, jadi supaya nanti ketemu kumpul di mana gitu Oh, kita on camp nih Iya, iya, iya Sama dulu itu kayak semuanya punya kantor gitu Iya, paling enggak satu tempat lah itu Entah rumah atau apa Atau gubuk atau apa Terus sekarang ini kantornya di internet Terus kita kemana ini? Terus kita menurutukah Terus kita kembang Terus kita beri Terima kasih telah menonton! 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 Nanti saya...